Intro Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardy obrolan ringan kehidupan salah satu dari rubrik yang ada di channel ini adalah sudut meja berkisah tentang hobi ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang di waktu luangnya kisah-kisahnya serta mungkin ada pencapaian ataupun prestasi yang dihasilkan dari hobi ataupun kebiasaan tersebut dan pada kesempatan ini, yang berbahagia ini saya menghadirkan salah satu narasumber yang telah berada di samping kanan saya ini sungguh bahagia rasanya bisa menghadirkan beliau ada kisah-kisah, ada pencapaian prestasi yang ditorehkan oleh beliau kita langsung saja berkenalan dengan beliau selamat sore Pak selamat sore Pak Adi kita mulai dengan perkenalan lebih dahulu nama tempat lahir baik Pak Adi saya Tio Hokseng lahir pada tanggal 23 November tahun 1963 di Padang alamat rumah saya di jalan Kertimi Pasar Baru 2 Keluarga Kapung Jawa kalau 63 berarti pada saat sekarang ini usia Pak Seng ini adalah 59 tahun betul Pak nah informasi awal pemirsa sebelumnya sebelum pertemuan ini saya mendapat informasi bahwa Pak Seng ini mengenal dunia angkat berat pada usia 20 tahun kita mau mengulik ini bagaimana ceritanya Pak Seng ini mempunyai ketertarikan dengan dunia angkat berat ceritakan Pak ya baik Pak jadi pada waktu itu saya masih remaja Pak saya hobinya bermain sepak bola jadi bertemu dengan teman saya termasuk salah satu atlet mantan legenda kita juga Nanda Telen Banua jadi saya dengar-dengar dia adalah atlet yang paling kuat jadi pada waktu itu saya mencoba mendatangi sana di Hasayuda di Jalan Kali Kecil di sana rupanya banyak tempat ada lapangan bulu tangkis lapangan basket dan sekaligus tempat latihan angkat besi angkat berat dan bina raga Pak nah dari banyak itu pilihan-pilihan itu nah mengapa memilih angkat berat ya karena saya lihat di sana banyak-banyak itu yang mempunyai otot yang sangat bagus begini-gini jadi saya terkesima dan coba ikut-ikut bermain barbel nah artinya penampilan fisik itu membuat menjadi salah satu daya tarik dari Pak Seng untuk mulai menekuni dunia angkat berat ini ya betul Pak padahal tadi ceritanya perkenalan itu adalah dunia sepak bola sepak bola karena kami di sana dulu banyak teman-teman yang ikut pertandingan antar kampung begitu Pak nah setelah ketertarikan melihat wih bagus ni posturnya begitu ya berotot begitu ya apa yang dilakukan oleh Pak Seng ya saya di di gambling sama atlet-atlet saya yang lebih tua dicoba diarahkan saya siapa tahu kamu bisa jadi atlet nanti kayaknya seperti itu teman kita nanda jadi saya coba dengan ketukunan saya di sana di sana juga saya dibimbing oleh kosin yang lebih dulu lebih apa lebih senior lagi nah tahun 83 berarti pada waktu itu Pak Seng ini sudah tamat sekolah atau bagaimana oh itu sudah saya sudah tamat sekolah karena di sana saya sudah menjadi salah satu pegawai di toko alat-alat sepeda motor Pak sudah berarti pada waktu bekerja jadi karyawan lah di toko skerpal atau alat suku cadang sepeda motor itu tapi juga pada satu sisi ingin juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di Hasra Yuda itu ya betul Pak nah ingin tahu ini pelatihan seperti apa yang Pak Seng jalani ketika berada di Hasra Yuda itu ya dulu hanya bermain barbel dampel setelah itu ada angkatan deadlift yang selalu menguji kekuatan jadi saya dipancing untuk menguji itu jadi sampai-sampai saat saya menjadi jurah deadlift deadlift ini apa itu angkatan mati angkatan mati dari bawah sampai ke pinggang dari bawah sampai ke pinggang iya itu adalah kekuatan pinggang masih ingat ini berapa kilogram berat sanggup angkat pada waktu itu waktu pertama kali main hanya 165 kilo pada saat itu karena dengan berat badan saya 46 kilo berarti yang diangkat 165 berat badan 46 3 kali dari berat badan iya betul pada saat itu itu sudah sudah termasuk kuat untuk nasional artinya setelah mencoba untuk mengangkat di tempat latihan di Hasra Yuda lalu tertorehkan mampu mengangkat berat seberat 165 kilo waktu itu masih latihan atau masih latihan pak setelah itu saya dipanggil sama pelatih saya pelatih saya yang bernama Edy Hermanto yang sudah almarhum juga dibimbing oleh Dendy Chan yang sudah almarhum dibantu Thomas Gomez membimbing saya untuk menjadi atlet pas tahun 84 ada kejuaraan nasional di Surabaya saya dibawa langsung ke sana dan mendapatkan medali sejak itulah awal mulanya saya berprestasi berarti ada jangka waktu selama satu tahun tahun 83 sampai 84 itu adalah mungkin latihan latihan fisik begitu lah ya lalu pada tahun 84 adalah yang pertama kali ikut kejuaraan yang diadakan di Surabaya tingkat nasional tingkat nasional itu adalah kualifikasi pon pak kualifikasi pon yang paling bergensi langsung dapat medali dapat medali medali apa medali yang lebih kontinu dan lebih ingin maju setelah itu saya meraih medali emas dari tahun 85 buat kontingan sumar sampai tahun 96 saya terakhir kali main kita ingin tahu kita ingin tahu Pak Seng ini ini cukup panjang durasi waktu tahun 84 sampai 96 tadi ya betul pencapaian-pencapaian seperti apa yang diraya oleh Pak Seng mungkin tingkat nasional maupun tingkat dunia lah pada tahun 85 saya meraih medali emas pada pon 86 juga jualan nasional sekaligus the best kedua setelah nanda telembanua the best satu the best duanya saya tahun 87 ikut ke jualan dunia yang diadakan di lima di lima Amerika Latin hasilnya menjadi jualan dunia Pak tahun 87 total angkatan kalau ke jualan dunia hanya total angkatan yang diakui semua jenis angkatan Pemirsa kita mungkin masih awam ini apa maksud dengan total angkatan Pak Seng mungkin bisa ceritanya ya total angkatan itu maksudnya begini pada angkatan sekuat pertama jenis angkatan sekuat angkatan kedua bench press angkatan ketiga deadlift itulah dijumlakan totalnya total angkatan sekuat bench press deadlift dijumlakan total angkatannya dinamakan total angkatan jadi berdasarkan itu kita meraih medali emas emas itu berarti utusan Indonesia untuk ke jualan dunia yang diadakan di lima ibu kota Peru Amerika Latina bersama saya dengan teman saya Nanda Tilemanua begitu tahun 87 tahun 87 besoknya tahun 88 juga saya mewakili Indonesia juga meraih juga jualan dunia juga lagi dimana dia di Lussembuk Jerman pada musim dingin pada waktu itu kategori apa ini kalau tadi kan total apa istilah total juga semuanya kalau ke jualan dunia ini gabung semuanya gabung semuanya itu di bawah naungan pelati kami Bapak Edi Hermanto almarhum jadi kalau diingat-ingat ini almarhum yang ada di betul-betul berjasa buat kami semuanya tim kontingan sumber yang membuat berjaya meraih medali emas terbanyak pada saat mereka bisa jadi pada waktu itu pemirsa yang dari utusan Indonesia dan semantar barat utusan Indonesia pada waktu itu ya utusan Indonesia dari sumantar barat semuanya tidak mereka gabung Pak tapi mungkin banyak yang dari sumantar barat kami hanya berdua oh berdua Pak Seng sama sama Nanda Nanda Tilembaduah Tio Seng dan Nanda Tilembaduah tadi kita cerita tentang 87 dan 88 89 89 itu juga medali emas Pak disitulah saya mendapat hadiah dari Pemko satu unit rumah Pak pemerintah kota Padang pemerintah kota Padang waktu itu wali kotanya wali kotanya Bapak Salon Wujud Esha yang pada saat ini masih siap-siap jadi artinya Pak Salon Wujud ini memberikan semacam apresiasi pemerintah kepada atlet yang ikut mengharumkan daerah negara pada kejuaraan dikat dunia tersebut nextnya berikutnya tadi 88 89 90 masih ada 90 itu kejuaraan nasional juga Pak tahun 91 juga nasional juga 92 sampai 96 boleh dikatakan durasi waktu pemirsa tahun 84 sampai 96 atau 12 13 tahun itu adalah masa-masa keemasan dari tim angkat berat angkat berat dari daerah Sumatera Barat ini untuk dibawa ke kancah nasional maupun kancah dunia dan boleh dikatakan sangat desegar pada waktu itu setelah tahun 96 ini bagaimana berikutnya saya tidak ada melakukan kegiatan sama sekali karena saya berumah tangga tapi pada saat itu saya mengambil wasit pelatih wasit dan pelatih membantu adik-adik kita yang berada di Sumatera Barat artinya dengan demikian itu berarti bahwa Pak Seng mulai melatih artinya generasi muda yang ada anak-anak ini mulai tahun 97 atau 98 ya tahun 97 lah Pak 97 ya mulai melatih di mana mereka ini dilatih tempatnya di Tamsis Pak Tamsis iya di Tamsis di sana ada dari Tempo tapi pada saat ini sudah digusur Pak diambil alih oleh PU oke pemirsa kita nanti akan membicarakan banyak hal mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Tio Hock Seng setelah beliau tidak lagi ikut dalam kejuaraan-kejuaraan dan lebih fokus sebagai pelatih dan lebih fokus sebagai wasit kita jedah dulu pemirsa kita sambung lagi jedah kita pada bagian pertama dengan bagian berikut ini kita akan fokus bagaimana Pak Tio Hock Seng ini menjadi wasit menjadi pelatih tetapi kita awalnya lebih dahulu dengan jadi pelatih tadi informasinya bahwa tahun 97 sudah menjadi pelatih nasional bisa-bisa ceritanya itu pelatihnya pelatih Kota Padang dan Sumber bersama Nanda Tilembanua duit pelatih kami masih di bukan di Hasayudaya kan tapi tempatnya di Tamsis satu lagi tempatnya di Semeng Padang terkenal Sinanda pegawai Semeng Padang nah pada waktu itu Pak Seng menangani dua tempat ini satu di Tamsis Taman Siswa satu lagi di Semeng Padang saya melatih di Tamsis khusus di Tamsis khusus Tamsis sekali-sekali saya naik melihat tempat Sinanda sekaligus memotivasi anak-anak nah ingin cerita sedikit Pak Seng ini seperti apa sih latihan yang dilakukan yang dilakukan oleh Pak Seng melatih anak-anak ini seperti apa sih latihan yang mereka jalani itu ya seperti biasa mereka pagi-pagi kita suruh latihan mereka latihan fisik pemanasan melakukan segala kegiatan jadi dengan senam-senam ringan setelah itu melakukan latihan nanti kita memotivasi mereka dalam setiap angkatan dengan kasih motivasi pekikan kasih semangat begitu jadi anak-anak ini semangat kalau duit kami pelatih nanda dengan Tio Seng mereka ini pada umumnya semangat karena kami ini adalah mantan-mantan jadi memotivasi mereka orang yang sudah memperhatikan langsung termirsa jadi tidak hanya teori doang tetapi juga sudah melakukan dan ada prestasinya kan begitu kan nah saya ingin tahu nih ada gak kriteria kalau misalnya mau berlatih angkat berat usia berat badan ya paling diutamakan usia lah Pak karena dengan usia yang dini kita masih banyak waktu kan jangka panjang untuk melatih mereka karena otot-ototnya masih lunak masih lembek jadi masih bisa dilatih pada usia berapa? minimal sebaiknya umur 16-17 sudah boleh dilaksanakan itu khususnya untuk angkat berat saja Pak kalau angkat besi mungkin bisa lebih dini nah usia 16-17 sudah boleh untuk latihan angkat angkat beratnya orang di luar mengatakan bahwa kalau angkat-angkat berat ini bisa cido nah bagaimana tidak juga Pak itu kan karena kan latihan itu kan sudah terfokus latihannya itu jelas Pak apa otot apa yang dibantu bukan sebarang yang kita angkat jadi ada kami sebagai pelatih menuntun mereka apa yang harus kita latih begitu jadi misalnya kalau untuk squad ini yang dilakukan kalau untuk deadlift ini yang dilakukan apa satu lagi lupa saya band press itu juga bagaimana cara melakukannya begitu nah biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk latihan seseorang dan dia mulai bisa menghasilkan prestasi lah dua tahun tiga tahun sudah bisa Pak terkantung si atletnya kemauan mereka begitu dengan kedisiplinan yang paling penting itu lah jangan tidurnya ada cukup gizi makanan sudah cukup itu penting itu sangat amat penting sekali jadi kami sebagai pelatih juga melihat ini secara psikologis kadang-kadang semua atlet lima atlet lima macam dia punya yang berbeda jadi kita sebagai pelatih itu lah mengikuti tahu kemauannya begini kemauannya begitu jadi kita harus menjawab juga si atlet nah kalau Pak Seng mulai melatih mereka pada tahun 97 sampai sekarang saat ini tidak lagi Pak kerana di sini masanya habis tahun 20 semalam tahun 2020 eh 21 tahun 21 terakhir terakhir malasnya anak-anak ini tahun 2020 2021 tahun 2021 iya saya masih berarti 24 tahun lamanya iya ada di antara anak-anak didik Pak Seng itu yang mungkin ada mungkin mencuat-mencuat pada stasi ini banyak Pak yang itu namanya Robinson itu atlet mentawai itu tahun 2012 meraih medali perak Pak Alamsa semalam mendali perunggung di Papua tahun 21 karena di sana melalui provinsi lain itu mereka itu lebih lebih banyak mendukung masalah dana perlengkapan kalau kita di Sumerangih masih apalah masih pas-pasan lah kalau mereka dengan alat perlengkapan yang sangat mahal itu artinya bahwa pemirsa bahwa selain dari latihan-latihan juga perlu ditunjang oleh perlengkapan perlengkapan untuk latihan dan ini juga berguna ketika mereka bertanding lebih awal lebih bagus karena supaya untuk menyesuaikan kalau kita di Sumerangih sudah dekat baru dapat bantuan Pak itu kelemahan kita Pak nah ketika Pak Seng melatih mereka ini tentu apa namanya juga perlu pendekatan ya pendekatan antara pelatih dengan yang dilatih iya betul juga memahami bagaimana situasi mereka ya kita harus menjelai si atlet karena mereka banyak masalah dengan bermacam masalah ada yang masalah keuangan masalah keluarga masalah apalah segala macam pribadi gitu lah Pak jadi kita secara psikologis harus mengetahui juga yang sekarang ini lagi demen-demennya lagi trend juga itu semacam apa namanya bina raga atau apalah pembutuhan bodi itu pasti beda dengan angkat beratnya iya beda Pak kalau bina raga itu kebanyakan itu harus didukung dengan suplemen penuh Pak karena pembentukan karena suplemen itulah yang membuat kita membentuk sekaligus dengan latihan supaya ototnya lebih kembang begitu Pak itu suplemen itu sangat mahal segalanya kan istilahnya gym ya gym ya dan sekarang ini boleh katakan itu menjamur merebak itu dan pasti ini apakah itu juga bagian dari angkat berat atau bagaimana angkat berat bagian dari gym atau bisa harus 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 juga Pak seperti gym ini juga dipergunakan untuk dalam angkatan benchpress amat sangat sekali Pak itu alat-alat alat-alat gym itu sangat membutuhkan berbicara tentang pengalaman kalau tadi adalah pengalaman bertanding yang dilakukan oleh Pak Seng sendiri pengalaman melatih ada yang masih ingat membekas kita merasa sangat senang sekali apabila anak-anak ini meraih medali terutama itu kan mereka kan mendapat apa namanya mendapat bonus itu satu kebahagiaan yang tidak terhingga kepada kita kita karena mantan kita mengerti sekali pada saatnya kami dulu sama zamannya kami kami tidak mengenal masalah uang dulu Pak satu salaman dengan dengan tepuk-tepuk bahu sudah satu kebanggaan begitu ada wah ini misalnya salaman dengan presiden atau dengan wali kota atau dengan gubernur pada saat sekarang ini banyak Pak satu medali emas bisa jumlah nilainya 200 juta itu kan ada sebuah apresiasi untuk pencapaian ya entah itu emasnya entah itu emasnya atau penungguannya gitu ya nah kalau untuk sebagai wasif kalau tadi kita berbicara tentang pelatih jadi wasif ini bagaimana ceritanya dari Pak Seng menjadi wasif ini apakah kita mulai lebih dahulu kapan sejak kapan menjadi wasif saya menjadi wasif sejak tahun 2008 Pak di Kaltim 2008 di Kaltim waktu itu PON bukan orang nasional satu kejualan nasional iya kejualan nasional kebetulan itu dulu kepala wasifnya Pak Langgang yang sudah almarhum Pak masih jatuh saya menjadi wasif sampai saat ini Pak sampai saat sekarang ini sampai saat ini 2008 tadi ya ya 2008 berarti pemirsa 14 tahun ini menjadi pelatih menjadi wasif mana lebih enak sebetulnya lebih enak jadi pelatih Pak pelatih ya kenapa begitu ya karena pelatih ini kan kita satu kecepaian yang istimewa kalau apabila atlet itu berversasi itu kebanggaan yang sangat amat luar biasa Pak kalau wasif ini hanya ya sekedar menilai 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 ya berbeda nah mungkin bisa bagi informasi kepada kami ini apa saja sih yang dinilai oleh wasif ketika ada kejuaraan-kejuaraan angkat berat ini itu loh wasif pertama sekali kita harus melihat pada angkatan masuk tidak masuknya jadi setiap wasif setiap adakan pertandingan dalam satu angkatan ada tiga wasif sekaligus tiga penamping anggota dewan jadi kita sebagai wasif ini kadang-kadang menurut pandang mata kita pada angkatan atlet ini betul yang di wasif di tengah bisa mungkin pandangkan sudut mata berbeda jadi itulah suka dukanya sebagai wasif nanti kita nanti dinilai sama dewan-dewan wasif nanti apabila kita membetulkan salah satu angkatan nanti kita dipertanyakan sama wasif mengapa apa alasan angkatannya betul ini kita harus bertanggung jawab apabila kita kasih keputusan Pak Seng ini apa kriteria ini penilaian dari wasif mungkin setiap wasif punya ada penilaian yang sama ya kriteriannya ini ini ingin tahu juga sedikit apa yang dilakukan oleh wasif dalam menilai angkatan seperti biasa kalau angkatan itu kalau memangnya betul-betul masuk itu jelas Pak itu jelas sekali angkatan itu karena kita ini adalah mantan kita betul-betul paham sekali pada setiap angkatan ini apalagi seperti saya kan saya ini sudah jauh lah jam terbangnya ini dia apakah tidak ada masalah yang dihadapi oleh Pak Seng ini misalnya mengalami cedera maaf kata kecelakaan ketika entah itu berlatih atau ketika waktu itu saya ada sedikit ligamen tendon di lutut Pak putus tahun 88 jadi saya di ultimatum harus dioperasi Pak tapi saya mengambil keputusan tidak hanya disuntik saja Pak di bagian kaki lutut lutut ligamen tendon sini sobek sekali Pak lutut kiri ya iya sobek jadi saya tidak mau dioperasi saya minta disuntik saja akhirnya disuntik itulah yang mendapatkan saya medali emas Pak sekaligus menyumbang buat kontingen Sumatera Barat kalau seandainya dioperasi habis saya tidak dapat saya pun tidak dapat satu unit rumah itu Pak jadi sangat membekas karena saya mendapat tahun 89 mendapatkan satu bantuan satu unit rumah dari Pemco dengan Bapak Wali Kota Bapak Serujud itu sangat sekali membantu Pak nah Pak Seng kita sampai di penghujung ini dan saya melihat di sini pemirsa ya ada contoh medali yang pernah diraih oleh Pak Seng Pak Tihok Seng ini tetapi ini adalah tahun 2017 tahun 2017 ini adalah pertandingan antar master ini jadi best of the best ini Pak jadi yang kelompoknya jadi yang kelompoknya batasnya ada ada umur 50-60 40-50 begitu Pak jadi jadi yang yang saya baca di sini ini ada total 66 kg itu kelas 66 maksudnya kelas 66 kg itu Pak jadi master 2 ya dari Paksi ya angkat berat seluruh Indonesia seluruh Indonesia ya ini contohnya pemirsa ya jadi saya waktu itu tahun 2017 mencoba mengikuti apakah saya masih kuat ternyata saya masih kuat dapat meraih 2 medali emas dan 2 medali perak 2 emas 2 perak ya untuk kontingan Indonesia kebetulan 2017 ya 2017 berarti usia saya 54 tahun umur 54 menarik juga ini usia sudah kepala 5 tapi masih mau kebetulan pada saat itu Pak saya giat di bidang seksi pemakaman Pak di salah satu perkumpulan sosial kita sebut saja perkumpulan sosial di di Huk Tek Tong Himpunan Cinta Teman di Huk Tek Tong saya di sana sebagai seksi pemakaman Pak jadi otomatis saya punya kaki dan pinggang kuat karena pemakaman itu kan naik-naik membutuhkan tenaga mendaik mukit jadi boleh dikatakan itu sebenarnya walaupun usia 54 pada waktu itu tetapi karena menjadi salah satu seksi pemakaman jadi sebenarnya sudah biasa ini mengolah fisik ya maka ketika ada kesempatan kesempatan boleh dikatakan ini adalah kesempatan terakhir yang diikuti iya betul Pak 2017 di mana ini diadakan yang diadakan di Bandung di Bandung dan dapat ini dapat dua emas dua perak iya oke kita sampai pada bagian akhir Pak Seng ya dari banyak pengalaman yang Pak Seng alami baik sebagai atlet pelatih selalu sebagai wasit tiga peran ini Pak Seng lebih merasakan bagaimana dunia dunia atlet kah dunia pelatih kah atau dunia wasit kah yang terasa mungkin enjoy dirasakan senang kalau dulu saya betul-betul atlet saya merasa merasa sangat bangga sekali Pak apalagi dulu saya disalami sama pejabat begitu dengan Pak Susilo yang sudah meninggal saya disalami sama pejabat Azrul Anas Sarun Zen Sarun Wujud Hasan Basri saya sangat bangga tidak memikirkan masalah keuangan sama sekalipun pada zaman itu kalau zaman sekarang ini atletnya banyak meraih bonus Pak jadi beda beda zaman artinya pada waktu sekarang ini atlet-atlet yang mencapai prestasi itu diberikan semacam perhatian apresiasi terutama dalam bentuk materi begitu ya betul ya oke sebagai pemain sebagai atlet perlu latihan nah mungkin apa kiranya dari rangkaian yang sudah dilakukan oleh Pak Seng sebagai pemain sebagai atlet ya atlet sebagai atlet itu yang paling penting kita harus istirahat yang cukup yang kedua gizi makanan kita juga harus jaga Pak jangan tidurnya jangan terlalu lewat jam 9 malam begitu itu kunci buat kita sama satu peduli dengan bagian kondisi fisik gitu ya amat sangat sekali lalu yang berikutnya sebagai pelatih sebagai kalau sebagai pelatih saya selalu menuntun ke anak-anak kedisiplinan kadang-kadang kami sebagai pelatih lebih mendahului datang daripada atlet jadi harusnya mereka lebih 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 memperhatikan kedisiplinan jadwal latihan biasanya kami sama anda lebih dulu menunggu atlet kami mencontohkan memberikan contoh daripada banyak kata tapi lebih baik contoh ya betul sebagai pelatih sebagai pelatih sudah sebagai wasit mungkin apa yang mungkin poin yang mungkin patut kita apa namanya pelajari bersama-sama hikmahnya sebagai wasit kalau sebagai wasit saya pak itu tujuannya satu ketemu dengan mantan-mantan aklit yang seprofesi sekaligus karena wasit ini juga kita dibiayai oleh pengprof kita yang didukung oleh dana puni sumber jadi kita juga ikut berpartisipasi lah tentang pentingan kita untuk memotivasi mereka karena apabila atlet kita bertanding kita tidak memimpin wasit pak harus wasit yang lain begitu pak oke pemirsa sampai lagi kita di penghujung dari rubrik sudut meja ini teriring ucapan terima kasih kepada Pak Tio Hokseng yang telah menyediakan waktu untuk percakapan ini kesediaan juga untuk berbincang-bincang meluangkan waktunya semoga hal-hal ada beberapa hal atau mungkin beberapa hal yang cukup banyak bisa dinikmati bisa menjadi hikmah tersendiri mempunyai makna tersendiri bagi kita semua tentang disiplin tentang bagaimana pengaturan istirahat memperhatikan kondisi fisik sebenarnya itu juga mungkin berguna untuk kehidupan yang lain tidak hanya di bidang olahraga terutama angkat berat semoga ini berguna bagi kita semua kita berpisah terima kasih